Setelah menggulung sejumlah enam pelaku tindak kriminal permainan judi online, Polres Bangkalan menggelar sosialisasi berkaitan dampak buruk dari permainan judi online dengan menyasar siswa SMAN II dan SMAN III Bangkalan pada KM14 November 2024 siang hari. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya membentengi sekaligus melahirkan siswa-siswa generasi emas. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Ahmad Faisalido, Jurnalis Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisalido, silakan laporan selengkapnya. Baik Rekan Nuskina, di studio dan di sini selamat siang. Rangkaian tindakan rekses melalui pengetahuan penangkapan hingga menetapkan enam orang sebagai persangsa permainan judi online, Polres Bangkalan melancarkan dengan gelarang sosialisasi berkaitan bahaya permainan judi online dan narkoba dan menyasar siswa SMAN II dan SMAN Negeri Sisiang Bangkalan. Langkah pre-emptif yang digelorakan wakil Polres Bangkalan komporan di Dendrianto itu merupakan upaya pencerahan secara dini mengharapkan mampu membentengi para pelajar sebagai generasi bangsa dari dampak buruk permainan judi online setelah peredaran dan penelahasi narkoba. Dalam paparannya, Bangka Indonesia merupakan bangsa pasar besar pengguna internet sehingga masyarakat Indonesia ini menjadi sadaran empuk bagi para pelaku atau mafia di luar negeri yang awalnya mengenalkan secara perlahan permainan judi online melalui dalam sosialisasi di EGES Manusia Selatan Perang, Kompol Anji Dendrianto digampangnya sedang tinggi kasar pembinaan masyarakat Polres Bangkalan itu Lilis Sulit Dijani, perwakilan cabang dunia dan jasin wilayah Bangkalan, Kepala Jumat, Kepala Jumat, Kepala Jumat, Kepala Jumat, Kepala Jumat, Kepala Jumat, Mali. secara nyata dengan meminta tombokan melalui posisi itu rekening pengguna. Di tribunan, dialog interaktif pun tersaji pada sesetanya jawab ketika siswa kelas 12 Ainul yakin berkelu ke saat of maraknya permainan judi online di lingkungan siswa tempat tinggalnya. Bahkan ia menyampaikan salah seorang anggota keluarganya sebagai pesan diri judi online. Kesempatan itu juga dijadikan Ainul untuk mempertanyakan apakah pihak kepolisian sejauh ini mempunyai solusi bagi para pesan diri online yang ingin berkondisi tetapi merasa kesulitan. Seperti halnya program rehabilitasi kepada para pesan diri narkoba. Pernyataan Ainul itu tidak lepas dari keprihatinan atas kondisi ketergurukan salah seorang anggota keluarganya akibat permainan judi online. Bahkan ia menunjukkan anggota keluarganya itu tidak menjual sawah, sapi, dan usahanya menjadi buradul. Kalau mendengar itu wakaf Polis Bangla Andi Begirangso mengukapkan Polis Bantuan akan memberikan pendampingan serta konsumen bagi memperankan yang menjual sosial lain kemudian ada niat dan mekat tetapi berhasil. Pagi penghujung kegiatan sosialisasi dan publikasi bahaya permainan judi online pihak sekolah melakukan pemeriksaan secara acak terhadap beberapa kontrol siswa. Hasilnya tidak ditemukan situs judi online, situs promo, walaupun situs-situs negatif. Hanya saja satu handphone milik pelajar ditemukan memiliki aplikasi game mobilization. Wakaf Polis Andi menghimbau kepada masyarakat Bangla untuk tidak melakukan permainan judi online walaupun memang sudah melakukan agar segera berhenti dan apabila belum, Andi menegaskan masyarakat jangan coba-coba karena judi online mempengaruhi syarat motorik sehingga menunjukkan janjuan seperti halnya takobah. Sementara itu Yuskina dari Bangkalan mempengaruhi syarat tempat dan dilaporkan. Terima kasih Rekan Ahmad Faisal Edo Jurnalis Tribun Madura yang melaporkan langsung dari Bangkalan selamat beraktifitas kembar. Melengkapi berita ini kami tampilkan membawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Sebenarnya pilih online ini sudah meraja melang. Apa itu memang keluarga saya sudah sampai sawahnya kejuan satunya kejuan usahanya Ampura Dul nah itu sudah tak nasih hati sama saya pribadi beneran itu orang-orang sudah tak nasih hati nah itu tidak bisa karena misalnya itu sudah gimana caranya dia harus bagikan apa yang sudah dihilangkan sama dia dan sekarang pilih online ini dijauhi sama keluarganya sendiri makanya tadi saya nanya ke Bapak Wakal Bapak Kompolandi gimana caranya sih atau ada gak sih program berjumpul sendiri yang bisa nampung buat orang-orang yang sudah akan memberikan pendampingan kepada pelaku-pelaku judi online yang mau berhenti yang mau tobat namun perlu pendampingan nanti kami dengan unsur yang ada di kami kami akan melakukan konsuling-konsuling Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Indonesia